Intro Popularitas Suzuki R3 kini semakin terbukti lewat sebuah event yang baru saja digelar hari minggu lalu. Ya, ribuan Suzuki R3 tumpah ruah di jalan-jalan utama Jakarta, memeriakan pesta keluarga R3. Hai, Halo Topletser. Untuk kedua kalinya, PT Suzuki Indomobil Sales kembali menggelar Pesta Akbar bersama R3 lovers sejabodetabek. Intro Kali ini saya sedang berada di Carrefour MT Haryono yang merupakan salah satu dari tujuh titik keberangkatan. Anda ingin tahu seperti apa persiapan para peserta yang ada di sini serta titik keberangkatan lainnya? Rekan saya Zaldi akan memberikan laporan udara khusus untuk Anda. Otoblitzer sebentar lagi tim Skycam Otoblitz segera akan lepas landas untuk meliput pesta keluarga R3 pada bulan Januari ini. Kita segera akan berangkat. Rombongan dari Alam Sutra, startnya dari Alam Sutra ini, finishnya akan di Kemayoran. Doakanlah Otoblitzer semoga acara ini sukses. Turing di Alam Sutra ini, penggembar-penggembar R3 ini berkumpul di sini. Produk R3 saya pribadi dan teman-teman khususnya itu merupakan produk yang terbaik untuk saat ini. Dibanding sekelasnya, R3 ini memang unggul ya. Dari akselerasi, bahan bakar maupun kenyamanannya, paling nyaman menurut saya mas. So far so good ya, di keber kecepatan tinggi pun nggak ada masalah. Jujur saya katakan Suzuki R3 ini terpenting buat saya adalah kiritnya bahan bakar penggunaan Suzuki R3 saat ini. Di samping tentunya kita dapat berkumpul bersama dengan pemilik-pemilik Suzuki R3 yang lain di event pagi hari ini. Semoga dengan adanya konvoy ini, pengguna R3 menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya. Saya memilih R3 karena mobilnya nyaman, kirit dan elegan. Dari pemberangkatan bumi Bu Pertan, Cibubur, hari ini akan diberangkatkan dari jam 7.45 pagi dari Bu Pertan, Cibubur. Kegiatan ini sangat berkesan bagi kami, merupakan perkumpulan keluarga R3 dan saling mengelusiratuh rahmi. Mobil R3 enak dipakai, mantap di jalanan. Peserta pesta keluarga R3 yang berada di inti pemberangkatan Carrefour berjumlah 208 mobil R3. Namun ini masih akan bertambah terus mengingat cuaca sudah mulai membaik. Setelah semua persiapan dilakukan, maka semua peserta dari 7 titik keberangkatan di Jabodetabek akhirnya siap untuk diberangkatkan menuju garis finis yang berada di G-Expo Kemayoran. Terima kasih telah menonton! Noto Blitzer, sampailah kita di G-Expo Kemayoran. Anda ingin tahu seperti apa momen spesial Pesta Akbar Suzuki R3? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Kami PT Suzuki Innoville Sales mengadakan satu acara Pesta Keluarga R3. memberikan apresiasi kami kepada para pemilik dan pengguna Suzuki R3 se-Jabodetabek. Penjualan Suzuki R3 sejak launchingnya di bulan April tahun 2012 adalah 100.000 unit. Dan 20.000 dari 100.000 unit tersebut terjual dan terpakai di wilayah Jabodetabek. Ada 3.500 customer yang confirm di acara kami, namun karena kondisi banjir saat ini kurang dari 2.000 pengguna mobil. Namun kami tetap bersemangat karena kami menyiapkan begitu banyak acara bagi para customer kami. Kami mengundang Anda untuk berkunjung ke dealer Suzuki untuk melakukan test drive Suzuki R3. Banyak hadiah yang akan diberikan secara undian. Suzuki Way of Life. Ada pun acara kali ini bermacam-macam, yaitu dari fun touring, kita juga adakan test drive untuk calon customer. Juga kita adakan fuel efficient game, lalu juga modifikasi test. Entertainment ada Kobe Junior, juga dari Gigi, maupun juga dari Cesar. Tour Prize juga kami siapkan beberapa karimun diundi pada saat akhir acara. Dimana ada siasat yang kami lakukan pada hari ini, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang melalui kebajiran, berupa makanan yang siap sajid, juga Suzuki, kelopor, keselamatan, berkendara. Kami memberikan satu buah karimun sebagai kendaraan operasional bagi kepolisian. Kami juga siapkan 3.000 pohon yang dapat ditanam dengan harapan itu akan menjadi lebih go green, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Untuk Blitzer, di event ini pun, PT Suzuki Indomobil Sales menampilkan keluarga terbaru Suzuki R3. Inilah Suzuki R3 Sporty. Suzuki R3 pun memiliki pesonannya yang luar biasa setelah dimodifikasi. Seperti yang Anda saksikan di belakang, saya ini sudah berjajar mobil Suzuki R3 dengan pesonannya yang keci dan super keren. Ikut kontesnya di eksterior, body kit, lampu Devil S, grill. Saya modifikasi tapi tetap mempertahankan mobil keluarganya. Mobil saya R3 tahun 2012, warna hitam. Mengenai interior, cut unitnya adalah Sony, subwoofer, 4 buah. Mobil R3 ini mobil keluarga tapi oke juga untuk dimodifikasi. R3 saya tipe GX tahun 2012. Meskipun Suzuki R3 kategorinya mobil keluarga tapi Suzuki R3 juga mudah dimodifikasi dan untuk lari bolehlah diaduk. Saya setelah mencoba dengan test drive R3 Matic. Akselerasinya saya akui bagus, suspensinya mantap, ditanjakan tadi tentakannya tidak begitu terasa. Jadi memang nyaman ini. Kegiatan Pesta Keluarga R3 ini sangat positif sekali. Ini untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pihak Suzuki dengan para konsumen. Kita berdiri dari 2 tahun yang lalu, total member sekitar 1.500. Dan bagi siapapun yang mau bergabung dengan kami, silakan, kami tunggu. Harapan kita untuk Suzuki, semoga tetap jaya dan eksis, sukses selalu. Keluarga Indonesia yang merasa sekarang ini berdoa untuk mendapatkan mobil keluarga yang paling tepat, jawabannya tetap amin. R3 yang mengamini, aman, mewah, irit, nyaman. Utobritzer Pesta Keluarga R3 juga semakin meriah dengan diadakannya Fuel Efficient Contest. Puluhan keluarga Suzuki R3 bersaing ketat menempuh jarak lebih dari 60 km dari Wisma Indomobil MT Haryono menuju G-Expo Kemayoran. Utobritzer, usai sudah seluruh rangkaian acara Pesta Keluarga R3 yang begitu meriah. Nantikan terus gebrakan besar bersama PT Suzuki Indomobil Sales dan R3 Lover di seluruh Indonesia, tentunya hanya di Oblitz. Terima kasih telah menonton!